Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Oke, jadi kalau yang regular ini dia lebih ke, ada lebih acidnya lebih nonjol Tapi sementara kalau yang black rank ini kayak aromanya juga Dia jadi kayak lebih sweet sih sebenarnya Jadi kalau ini kalau kita bilang dia lebih ke surut flavor Kalau yang ini lebih ke molasses kalau kita bilang Kita bakal nungguin lagi gimana suhunya pada saat turun Yang pasti yang kita ngerasain perbedaannya pada saat menggiling sih Karena yang disini lebih smooth banget gitu Dibandingkan pakai yang regular tadi bisa lihat Jadi kan pada yang regular ada auto berhenti-berhenti Karena kebetulan bijinya juga biji Ethiopia yang density-nya lumayan tinggi Sekarang suhunya udah mulai turun, kita bakal cupping lagi Dua-duanya hampir segaris Jadi pada saat suhu ini Cuman dia aftertaste-nya ini lebih panjang Kalau yang disini aftertaste-nya dia lebih panjang Tapi bright-nya juga tetap Tapi ada sweetness-nya mulai naik juga Sementara yang disini dia CDT-nya mulai naik CDT-nya mulai naik Nah lebih ke define kalau ini sebuah buah-buahan gitu Aftertaste-nya short Tapi kalau saya suruh milih aftertaste-nya saya lebih pleasant sama yang disini Pleasant itu lebih nyaman suhlah kata Nanti kita bakal bandingin lagi Kalau misalnya udah turun Dan habis ini kita bakal panggil Viking Crew Buat blind cupping prefer yang mana kurang lebih Diri yang ini Menurutku lebih clean aja rasanya Acidnya lebih keluar yang ini Daripada yang sebelah sini Kalau clean-clean yang kan ada Coklat air Oke guys Tadi kita udah pumping Terus ada jadi ada perwakilan dari People of Northern juga Yaitu barista Devina Tadi dia lebih milih yang regular crank Karena memang pada saat suhunya menuju warm Nah yang regular crank ini bisa menghadirkan complex acidity lebih Tapi kalau setelah kita lihat lagi di black crank ini Karena dari hasil gilingannya yang slightly lebih uniform Kita bisa ngeliat hasil seduhan ini lebih sweet Terus lebih kesatu-kesatuan rasa Dari segi body juga dia lebih smooth Dan lebih clean aftertaste-nya Walaupun lebih short Sementara kalau yang regular crank ini Dia aftertaste-nya lebih long Tapi lebih ke arah Ada sesuatu yang lebih kayak negatifnya sedikit di aftertaste-nya Tapi Nggak jauh berbeda Sebenernya karakternya hampir sama Ya karena kan dari satu bur yang sama Misalnya kata ada satu grinder yang sama Cuma beda black crank doang Nah pertanyaannya Apa sih kenapa bisa berubah seperti ini Nah karena Tadi Rotasinya juga lebih stabil Sama Dibanding yang regular crank kan lebih berhenti-berhenti tadi Nah itu juga sih juga mempengaruhi Apa misalnya kata grind uniformity Atau sebaran partikelnya juga Kreditnya kalau saya suruh milih Saya mungkin lebih milih yang black crank Karena dia lebih sweet sama lebih clean juga Tapi Sekarang kita bahas yang jeleknya Dari black crank ini apa sih Nah kalau bisa kita lihat Ini ada Di sini Di sini ada Bag original dari Comandante Yang datang bersama dengan grinder 90 plus Nah sepertinya ini black crank ini Tidak dipertimbangkan dengan mateng Sama Comandante Bisa kita lihat Bisa kita lihat Kalau dimuat Nah Bisa dikancing Mungkin solusinya dari Comandante Mungkin ke depannya dia bakal ngerilis Bag khusus untuk black crank Dan yang kedua Dan yang kedua harganya juga mahal Jadi kalau kalian beli Comandante aja Kan harganya udah mahal banget sekarang nih Black crank sendiri di banderol Harganya sekitar Kalau dimasuk ke Indo Mungkin sekitar 700 ribu ya Harga website-nya Cuma kalau masuk Indo Sudah ada yang jual juga di marketplace Itu harga 1,2 Saya dapet ini harganya 1 jutaan Dan kalau kalian bayangin aja Kalau misalkan beli Comandante Terus kalian upgrade ke black crank ini Kemudian kalian nambah red click lagi Udah berapa juta Mungkin bisa dapet cicilan motor kayaknya Tapi mitos Apakah lebih panjang lebih enak? Kalau saya bilang sih Iya Cuma balik lagi ke seleranya Fombrus juga Karena tadi Barista Devina Karena lebih suka kopi yang SEDT Dia lebih milih yang regular crank Dia lebih milih yang pendek Kurang lebih sekian gitu aja Kalau kalian pengen tau Mengenai black crank ini Lebih lanjut Bisa DM Instagramnya kita Atau DM juga Comandante Bebas Kita gak Kita sangat menantikan DMnya kalian Meanwhile Kalian bisa like, subscribe Dan support channel kita Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.